Intro Tiba di kecematan Air Buaya dan Vena Leisela pada Minggu 7 Mei 2023 Gubernur Maluku Murat Ismail didampingi istri Widya Pratiwi Murat beserta rombongan disambut oleh kepala suku dari kedua kecamatan tersebut dan diberi tanda kehormatan jabatan adat kain lestari dan diiringi tarian serta lagu adat dari Kabupaten Buru Pada kesempatan itu Gubernur bersama Widya Pratiwi Murat selaku duta perangi stunting dan penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi mencanangkan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting serta pekan imunisasi dunia di Kabupaten Buru yang ditandai dengan pemukulan tifa Dalam sambutan selamat tetang penjabat Bupati Buru dirinya menyampaikan bahwa selaku duta parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murat sangat konsen terhadap percepatan penurunan stunting Sementara itu Widya selaku duta perangi stunting Provinsi Maluku mengajak semua pihak yang hadir pada kegiatan tersebut untuk sama-sama potong PLA stunting Di tempat yang sama juga Gubernur atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buru dan jajaran yang telah bekerja untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim melalui penanganan gerakan sikat habis kemiskinan ekstrim di bumi Bupolo Pada kesempatan itu juga turut diserahkan bantuan paket makanan tambahan bagi balitas stunting Paket bantuan untuk balitas stunting Dokumen administrasi kependudukan berupa akte kelahiran dan kartu identitas anak Paket antropometri 5 paket anakan pala Bantuan langsung tunai untuk dua desa Bantuan program keluarga harapan kepada kecamatan air buaya sebanyak 695 orang Peduli Maluku 100 paket sembako Bantuan emergensi 50 paket Dan bantuan 10.000 standing patch produk ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Buru